Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Kamis 7 Maret 2024, Teladan Ilahi, Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Rok Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Hamba-hamba Kristus akan dibawa menghadap orang-orang besar yang mungkin tidak akan pernah mendengar Injil kalau bukan dengan jalan ini. Kepenaran telah disalah tafsirkan kepada orang-orang seperti ini. Mereka telah mendengar tuduhan palsu yang berhubungan dengan iman murid-murid Kristus. Sering sekali mereka bermaksud hanya mempelajari sifat yang sesungguhnya, yakni kesaksian orang-orang yang dibawa kepada pengadilan karena iman mereka. Di dalam pemeriksaan itu mereka diharuskan menjawab, lalu hakim-hakim mereka mendengarkan kesaksian itu. Rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghadapi keadaan darurat semacam ini. Itu akan dikarniakan kepadamu, kata Yesus pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan ruf bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika ruf Allah menerangi pikiran hamba-hambanya, maka kebenaran itu akan dikemukakan di dalam kuasa ilahi dan keindahannya. Orang-orang yang menolak kebenaran akan berdiri menuduh dan menindas murid-murid itu. Tetapi di bawah kerugian dan penderitaan, bahkan sampai kepada kematian pun, anak-anak Allah harus menunjukkan kelemah lembutan teladan ilahi. Dengan demikian, Avan jelas perbedaan antara agen-agen setan dan wakil-wakil Kristus. Juru selamat akan diagungkan di hadapan para penguasa dan orang banyak. Murid-murid itu tidak diwarisi keberanian dan ketetapan hati orang syait hingga tiba saat rahmat yang demikian diperlukan. Kemudian janji juruselamat itu digenapi. Waktu Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan majelis Sanhedrin, orang banyak heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 13. Tentang Stefanus ditulis bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Orang banyak tidak sanggup melawan hikmatnya dan ruh yang mendorong dia berbicara. Kisah para Rasul 6 ayat 15 dan 10. Hamba-hamba Kristus tidak mempunyai persiapan pidato yang akan diucapkan waktu dibawa ke pengadilan. Persiapan mereka harus diadakan dari hari ke hari dalam menyimpan permata-permata kebenaran firman Allah dan oleh doa menguatkan iman mereka. Apabila mereka dihadapkan ke pengadilan, roh kudus akan mengingatkan mereka kepada kebenaran yang sangat diperlukan itu. Alfa dan Omega, Jilid 5, halaman 381-382 Mari kita renungkan bersama lebih dalam lagi. Pemikiran untuk tidak siap menghadapi pencobaan membuat sebagian besar orang ketakutan. Bagaimanakah mempercayai Allah dalam hal-hal kecil? Mempersiapkan saya untuk mempercayai dia dalam momen-momen besar pada kehidupan ini. Kiranya renungan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kuasa tangan Tuhan sepanjang malam sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan melalui pelajaran renungan pagi. Kiranya Tuhan Engkau boleh menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.